Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke pada video ini petani kreatif akan berbagi Bagaimana proses super duper mudah membuat pupuk super dahset Yang nantinya dapat mempercepat dan melebatkan buah tanaman teman-teman Nah karena bahan-bahan ini hanya berbahan-bahankan dapur teman-teman Jadi bahan ini sangat mudah kita dapatkan Yang nantinya teman-teman tidak perlu melakukan pembelian pupuk Namun teman-teman bisa membuat sendiri pupuk super dahset di rumah teman-teman Nah sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi Agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal Maka video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-temanku semua Bagaimana kita membuat pupuk super dahset Hanya dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah kita dapatkan Oke bosku Gimana kabarnya semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya Jadi petani kreatif hari ini akan berbagi bagaimana proses super mudah Pembuatan pupuk super dahset hanya dari berbahankan Yakni bahan dapur teman-teman Nah karena bahannya sangat mudah sekali kita dapatkan Teman-teman nantinya tidak perlu untuk melakukan pembelian pupuk ya Karena berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal Pada video ini petani kreatif akan berbagi bagaimana proses mudah membuat pupuk super dahset Hanya dari bahan-bahan dapur teman-teman Jadi bagian yang pertama ini ada micin Nah ini teman-teman bisa menggunakan micin You want seperti ini ataupun sasa nantinya Ini harganya hanya 5.000 rupiah Ada 2 butir telur yang nantinya akan kita gunakan Untuk penyampurannya nanti Dan yang ketiga ada garam kasar Atau garam dapur ya Ini bisa terlihat Nah ini untuk garamnya akan lebih bagus lagi Jika teman-teman menggunakan garam yang lebih kecil ya Nah ini Oke jadi Bahan yang keempat ya ini ada air cucian beras Nah untuk air cucian beras ini berukuran 1 liter Ada pun untuk pengambilan air cucian beras ini Kita ambil di bagian cucian pertama teman-teman Karena biasanya ibu-ibu mencuci beras itu Kadang 2 atau 3 sampai 3 kali teman-teman Nah paling bagusnya teman-teman ambil di bagian cucian yang pertama Oke jadi silahkan buat teman-teman yang ingin tahu Bagaimana proses peracikannya Silahkan simak video ini sampai akhir Jangan di skip-skip ya teman-teman Agar nantinya teman-teman tidak gagal paham Nah disini kita sudah menyiapkan ember Nah seperti ini ember plastik Untuk takaran Yang akan kita gunakan untuk melakukan peracikan nantinya Oke langsung saja Kita akan melakukan peracikan teman-teman Nah seperti ini Nah jadi bagian yang pertama Ini untuk garamnya kita masukkan Ya ini berukuran 2 sendok makan teman-teman Seperti ini ya Kita masukkan ukuran 2 sendok makan Ini untuk micin Sama ya nanti kita akan gunakan untuk 2 sendok makan juga Untuk micinnya Nah ini Ini ukuran 2 sendok makan teman-teman Nah langkah selanjutnya Kita akan masukkan micinnya teman-teman Ini untuk micinnya kita juga akan menggunakan Ukuran 2 sendok makan Oke jadi jelas ya teman-teman Untuk micin dan garamnya Kita gunakan 2 sendok makan Untuk ukuran 1 liter air kitchen beras Nah seperti ini Kita masukkan Oke Seperti ini Nah ini berukuran 2 sendok makan teman-teman Nah bagian selanjutnya Kita akan lanjut untuk melakukan Pemecahan untuk telurnya Kita pecahkan seperti ini Oke Jadi kita pecahkan untuk Telurnya Yang kedua Oke ini dia jadinya teman-teman Nah setelah kita pecahkan telur Dan sudah kita masukkan Untuk garam dan micinnya Teman-teman lanjut untuk melakukan Pengadukan ya Kita aduk seperti ini Agar nantinya bisa tercampur dengan Benar-benar merata Nah ini Kita kocok saja Seperti ini Agar nanti benar-benar bisa Tercampur dengan merata Teman-teman Nah ini Nantinya Setelah kita kocok seperti ini Dan bisa tercampur dengan merata Seperti ini Jadi bagian selanjutnya Kita akan Tuangkan untuk air cucian berasnya Teman-teman Oke Ini kita tuangkan air cucian berasnya Ingat ya teman-teman Untuk ukuran 1 liter air cucian beras Kita menggunakan 2 butir telur Dan ukuran 2 sendok makan Untuk garam dan micinnya Nah seperti ini Oke teman-teman Jadi setelah kita Lakukan penyampuran Kita aduk kembali Agar nantinya Telur dan micin Dan garam Bisa benar-benar terwarut Menjadi Tercampur ya Seperti ini Sehingga nanti bisa benar-benar tercampur Oke setelah kita aduk Seperti ini Bisa tercampur menjadi satu Dan bisa Tercampur dengan merata Bagian selanjutnya Kita akan masukkan kembali Ke dalam botol teman-teman Dan nantinya Kita akan lakukan Permentasi selama Kurang lebih Satu bulan Nah ini biasanya Ketika ini berhasil Maka dia akan berubah Menjadi warna merah Teman-teman Nah ini kita akan Permentasi di bawah Trik sinar matahari Nantinya Sehingga nanti bisa Cepat berhasil Oke Setelah kita aduk Seperti ini Bisa tercampur Dengan merata Langkah selanjutnya Kita akan masukkan Kembali ke dalam botol Barulah nanti Kita akan Fermentasikan teman-teman Oke teman-teman Kita akan lanjut Masukkan kembali Ke dalam botol Dan nantinya Kita akan melakukan Fermentasi teman-teman Nah jadi Karena tidak ada Pengenjaringan Terpaksa saya menggunakan Daunnya Nah ini Pupuk ini Biasa disebut dengan Pupuk PSB Atau Pupuk Bakteria Ini kita masukkan Seperti ini Teman-teman Ini malah Oh Tumpah teman-teman Ini jadi lebih Menjadi lebih Dari Satu liter Nah Oke Setelah kita masukkan Seperti ini Kita tutup kembali Nah Setelah ini Kita akan Fermentasi Di bawah trik Sinar matahari Yang nantinya Kita Bisa kita Gantung-gantung Nantinya Oke Kita akan lanjut Untuk melakukan Fermentasi Teman-teman Oke teman-teman Jadi setelah kita Masukkan ke dalam Botol kembali Langkah selanjutnya Kita akan Fermentasi Selama kurang lebih Satu bulan Agar nantinya Pupuk ini Bisa benar-benar Berhasil Barulah nanti Teman-teman Bisa melakukan Pengaplikasian Pada tanaman Nah untuk Cara pengaplikasiannya Teman-teman Bisa melakukan Entah dengan Pengocoran Ataupun Biasanya untuk Tanaman cabai Teman-teman bisa Juga dengan Semprot ya Nah tapi Biasa yang Biasa saya lakukan ini Hanya dengan Melakukan Pengocoran Teman-teman Nah ini Kita akan Fermentasi Di bawah Trik sinar matahari Kita akan Jemur Sehingga nanti Pupuk ini Bisa cepat Berhasil Nah Jadi ini Baiknya Teman-teman Jemur di bawah Trik sinar matahari Ketika di pagi hari Karena itu Nanti hasilnya Akan lebih bagus Teman-teman Oke Jadi segitu saja Video hari ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu mendukung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih